Bapak Ibu sekalian, ini ada satu kolok yang sudah selesai di belakang, kita pilih untuk tampil ke depan, temukan tangan untuk pelompok, Ini di sini, di sini, ini lapangnya, dekat sini... Alhamdulillah Ini yayanya diperkudahkan sampai acara kita berakhir Dan boleh dibawa ke daerah masing-masing Dengan variasi-variasi tertentu Tujuannya untuk menghidupkan suasana Dan mematikan semangat Ya, ke depan Kelompok blue Nah, ini dia Kelompok blue Sekali lagi Silahkan Arahkan rekamannya ke sana Oh, tes Ya, ya Baik, tes Sudah waktu nanti Sistem suara Jadi kita Yang ketuanya Pak apa? Pak Sungkowo Dicopot dulu Dicopot dulu Orang obok-obok Nah, berhasil kami akan dicoba Ini udah di rekam Dicoba dulu Pak Dicoba dulu Udah Tertanya udah langsung? Belum? Oh iya Baik, coba dulu Oh iya Oh iya Oh iya Iya Tertanya udah langsung Tertanya udah langsung Tertanya udah langsung Terima kasih Tertanya udah langsung 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 Mengatasi masalah Akan tak semula Jika kami Go Saat mematku Tepuk tangan Luar biasa Ya Yang Pak Ketua Tepuk dulu Sebutkan Apa tadi ciri-cirinya Coba ulang lagi Yang pakai sebutan biasa saja Ciri-ciri Dari Orang yang berjiwa Gauteng royok Apa tadi Sebut dengan kata-kata biasa Yang pertama saling membantu Terus Bekerja sama Dan saling bertanggung jawab Oke selesai Oke baik Banyak ciri-ciri Oke silahkan itu Ya sudah sukses ya Tepuk tangan untuk kita semua Luar biasa Ah itulah Kelompok pertama Iya kan Iya Jadi untuk tampil pertama Itu memang Memerbutan Tidak semua orang bisa Mau tampil pertama Tapi Kalau Mau tampil pertama Ya saya menemu Kelompok berapa lagi Yang akan tampil Iya Ya Ah prepeknya dulu Nanti kalau sudah siap Kita sudah berbual saya Ya silahkan Tidak semua orang bisa 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hari sudah sore. Itu masih baris pertama? Ya, masih baris pertama. Gorek-orek, re-re-rek, hari sudah sore. Nah, itu masih baris pertama. Baris kedua, derita rakyat bukan sepere. Derita rakyat bukan sepere. Baris ketiga, biarlah makan tahu dan tempe. Biarlah makan tahu dan tempe. Baris ketempat, namun korupsi tidaklah boleh. Namun korupsi tidaklah boleh. Lantaukan satu baris, juga terdiri dari satu baik, empat baris. Ingatlah, ingatlah, dikalah kesepian. Ingatlah, dikalah kesepian. Baris kedua, ambillah buku, jadikan teman. Perpaduan literasi dengan PTK. Ingatlah, dikalah kesepian, ambillah buku, jadikan teman. Terus, jangan tergoda rayuan setan. Jangan tergoda rayuan setan. Itu baris keberapa? Baris keempat, apa dibuat, dilihat Tuhan. Apa dibuat, dilihat Tuhan. Sudah dua baik ya? Baik yang ketiga, baris pertama. Kucoba-coba, melempar manggis. Agak nyantai juga sikit, terkadang modifikasi ya. Kucoba-coba, melempar manggis. Baris kedua, manggis ku lempar, nangka ku dapat. Oh, lebih besar ya. Yang dilepar kecil, yang dapat besar. Manggis ku lempar, nangka ku dapat. Baris ketiga ya. kucoba-coba, kucoba-coba melanggar garis. Garis itu maksudnya undang-undangnya, aturan. kalau garis dilanggar, kalau garis dilanggar, mana lama ya? Kucoba-coba melanggar garis. Garis itu undang-undang, kitab suci, etika, artinya maksudnya garis. Kucoba-coba melanggar garis, terus baris terakhir, garis ku langgar celaka, ku dapat. Ini lagu Setiona Pantul, yang melanggar garis. Dapat celaka. Celaka aku dapat. Nyanyinya Nazaruddin ini. Udah semua ya? Dengarkan saya dulu ya? Dengan suara saya yang serak-serak basah. Karena saya malu, saya buat suara saya kecil-kecil saja. Kalau besar-besar nanti, malu dengan nama ibu. Ini lagu nyanyi semua saya lihat. Sampai jumpa. Ingatlah ditalah keselian. Ambil lagu ku, jadikan teman. Jangan tergoda rayuan cita. Apa dibuat, dilihat Tuhan. Betul? Apa yang kita buat, dilihat oleh Tuhan. Nah, itu ciri-ciri pemekan. Marasa dipantau oleh Tuhan. Apalagi ini hotel, ini enggak ada teman-teman yang lihat. Tuhan memantau kita. Ku coba, ku coba, coba melembar manis, manis ku lempar, langkah ku dapat. Ku coba, coba melembar manis, manis ku lempar, langkah ku dapat. Oke, coba tangan untuk kita semua. Siapa? Iramanya, ambil irama Cucarobo. Kita kasih kata-katanya. Kenapa? Karena kata-kata di Cucarobo itu pornografi. Kalau kita nyanyikan itu, kita tersenang oleh undang-undang pornografi. Tapi karena iramanya indah, kita ambil, kita tukar kata-katanya yang berkaitan dengan literasi. Inilah lalu literasi karya malaikat rakib. Nah, coba lihat nih kebapan. Oh, lihat follow point. Ternyata, M rakib itu M-nya bukan malaikat. Tapi apa? Muhammad. Itulah nama saya. Muhammad Rakib, SHMAG. Ini ketika saya menatar beberapa yang lalu tentang kalem fasilitator untuk daerah. Termasuklah Bapak Ibu ini menjadi fasilitator di daerah masing-masing nanti. Betul kan? Dan banyak yang sudah menjadi institutur memang. di daftarnya. Ini simpannya hanya penyegara. Makanya saya tidak menyampaikan secara detail. Nah, penguatan pendidikan karakter berbudaya sekolah. Sekolah. Nah, sebelum taftir, yang kelompok berdua, nah, kita ayat dulu. Ah, salam dan no'ah. Beribu-ribu burung balap. Cerna wasih terbangnya tinggi. Ibu-ibu yang tidak jawab salam, suaminya akan tahu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jawab semua ya. Yang jatuh-jatuh nanti pulang suaminya sudah gawin lagi. Oh, ibu-ibu saja, Pak Bapak. Oh, ibu-ibu saja, Pak Bapak. Bapak Bapak ya. Kalau Bapak, ibu-ibunya tidak bisa gawin lagi. Karena jatahnya cuma satu. Kalau Bapak, jatahnya berapa? Bapak. Jatahnya empat. nyatahnya di Indonesia dapat jatah lima. Lebih ya. Satu Bapak dapat lima, ibu-ibu. Ya. Kalau dulu, zaman dulu, satu laki-laki itu bisa seribu wanita. Iya kan? Belum ada batasannya. Contohnya, Salomo atau Nabi Sulaiman. Itu serinya seribu. Iya. Iya. Ada dalam kitabnya, kitab Raja-Raja 11 ayat 3. Salomo punya seribu istri. 300 di kalangan orang-orang istana. 700 di kalangan orang istana. 300 di kalangan manusia biasa. Kalau David atau Daud, itu 100. 100 istrinya. Karena waktu itu syariatnya belum ada pembatasan. Baru dibatasi kepada Nabi Muhammad. Tidak boleh empat. Sebelumnya tidak ada dibatasan sama sekali. Tapi sudah dibatas pun masih ada di Madura ya. Orang punya istri 18. Jadi ditanya, kan boleh sampai empat. Ini kok sampai 11. Lalu katanya yang istri empat. Yang lain itu membantu istri. Tidak membantu istri. Termasuk membantu melayani pekerjaan istri. Katanya. Oke. Kita lanjutkan sikit ya. Tujuan dan manfaat pelatihan. Jadi latihan kita ini ada manfaatnya. Tujuan pelatihan agar peserta memahami konsep konsep budaya sekolah yang berkaitan dengan literasi yang berkaitan dengan PPK. Memahami konsep gerakan literasi dan strategi mewujudkan budaya. Ini kombinasi ini antara PPK dengan dengan literasi. Memahami konsep PPK melalui kegiatan ekstra kurikuler yang mendukung kompetensi abad 21. Halo Bapak Ibu Halo 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 Kita istirahat yang berapa ya? Sebelum sekarang yang berapa? Sekarang jadi belum waktunya istirahat ya? Udah melirik-lirik kesana ya? Aman waktu istirahat nanti boleh dihabiskan. Oke kita lanjutkan dulu ya. Nah kita lihat dulu kemudian memahami konsep PPK melalui kegiatan ekstra kurikuler yang mendukung kompetensi abad 21. Pertanyaannya apa itu kompetensi abad 21? Ada dalam tes kemarin? Tidak ada apa ya? Sebelumnya tidak ada free test? Tidak ada ya karena kita punya garan ya tidak perlu. Ah kompetensi abad 21 disingkatkan dengan 4C masih ingat? 4C ah itu dia kreatif kolaborasi kolaborasi apa? critical thinking berpikir secara kritis terus apa lagi C? komunikat komunikat komunikasi komunikasi ah komunikasi C2 kreatif 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 bisa tiga critical thinking berpikir kritis keempat kolaborasi ah itu dia kolaboratif atau kolaborasi itu artinya kerjasama kerjasama itu artinya gotong royong atau orang kelompok belakang itu berkolaboratif dia atau kolaborasi itu namanya kecerdasan kompetensi abad yang ke 21 lanjut memahami pentingnya aturan tata tertib sekolah untuk menghasilkan siswa yang unggul jadi kalau saya menjadi menteri pendidikan tapi karena tidak mungkin ini makanya saya sebut begini kalau saya menjadi menteri pendidikan atau sempat saya berdialog tetap muka dengan menteri pendidikan saya akan mengatakan bahwa untuk menciptakan manusia yang unggul murid yang unggul pada masa yang akan datang yang harus ditanamkan kepada anak-anak itu adalah jiwa kemandirian mana kelompok kemandirian kelompok kemandirian itu yang ditanam untuk masa itu akan datang kelompok kemandirian ini harus memahami jadi saya buah satu patut patutnya bagaimana bunyinya kalau ingin kalau ingin menangkap kutu jangan disuruh orang buta kalau ingin pendidikan bermutu tanamkan prinsip berwira swasta wira artinya berani swasta berdiri sendiri itu kemandirian atau dengan variasi patut yang sedikit tapi isinya sama bagaimana bisa menangkap buta kalau yang disuruh orang buta bagaimana bisa pendidikan berbentu tanpa penanaman prinsip wira usaha jadi wira usaha itu penting tujuan kita dulu sekolah dengan nenek moyang kita dulu dengan sekarang ada berbeda sedikit apa perbedaannya perbedaannya dulu asal dapat ilmu sudah lah sekarang orang dapat ilmu ya juga tapi jangan lupa dapat pekerjaan tidak pun di pemerintah tapi dia bisa mandiri jadi karakter mandiri itu harus kita tanamkan dan kemudian karakter jujur mana karakter kejujuran yang menurutkan jujuran integritas mana dia baik kalau mau integritas ingat itu ya mengapa aku duduk di kursi terlalu lama duduk di bangku bagaimana aku tidak korupsi gaji sebulan habis seminggu orang yang korupsi dulu itu kenapa korupsi ya gaji sebulan tapi seminggu sudah habis tidak bisa integritasnya muncul karena terjadi ketidakseimbangan ya bermacam-macam kalau tidak besar-besaran kecil-kecilan gitu ya nah itu harus kita kikis melalui pendidikan manusia yang berkarakter biarlah makanannya tidak enak tidak makan daging makan tempe aja pun jadi masalah jujur lebih baik makan tempe di luar bahagia dengan keluarga daripada makan daging enak di dalam penjara nah itu itu kita tanamkan nah kita lanjutkan sedikit lagi nah ini perlu ditanamkan apa manfaatnya bagiku disingkatkan dengan amba nah karena itu kepada anak-anak kita itu menanamkan karakter itu selalulah mereka diberikan satu motivasi dua merangsang mereka untuk hal-hal yang positif cara yang paling mudah merangsang peserta didi dialah dengan menggunakan kisah nyata yang sangat bermanfaat misalnya ada kisah orang-orang ateis antituhan namanya Ehren Fals yang membunuh anak kandungnya yang idiot dan membunuh istrinya sendiri yang katanya membawa geng kebodohan akhirnya melakukan bunuh diri sudah pernah dengan kisah Ehren Fals belum ya ada seorang anti-tuhan anti-karakter religis mana karakter religis tidak laku sama dia religis itu tidak penting yang penting sains menurut Ehren Ehren Fals jadi dia laku-laku tidak berkongan nah pada satu hari Ehren Fals ini mengatakan kepada seluruh dunia di majalah di poran di televisi kepada mahasiswanya apa katanya agama tidak penting ketuhanan yang mahasiswa tidak penting yang penting otak ilmu pengetahuan nah supaya kita cerdas katanya otak kita cerdas dapat pengetahuan yang cerdas itu kita harus dari awal menyiapkan vitamin-vitamin yang banyak nah dia orang yang cerdas Ehren Fals ini cuma orangnya agak jelek sedikit pinter tapi jelek maka karena dia jelek dicaranya istri yang paling cantik di dunia biarlah tidak cerdas menikah dia dengan wanita biberacis tidak cerdas tapi dia dalam mengeragakan pakaian itu apa namanya itu model nah nikah dengan wanita model tapi tidak karena SB nah nikah dia selanjutnya cantiknya bukan main bangga dia bawa kemana-mana nah tidak lama sudah itu dia mendapatkan anak seorang anak laki-laki diharapannya anaknya yang lahir pinter kayak bapaknya cantik seperti ibunya terjadi terbalik jelek kayak bapaknya bodoh kayak ibunya iya terbalik ternyata setelah dipeliti kecerdasan itu diturunkan oleh ibunya terutama kecerdasan intelektual kebapak itu hanya menurunkan menurunkan kecerdasan emosional tapi kecerdasan intelektual itu dari ibu jadi laki-laki seluruh dunia tertipu dijarinya wanita cantik biarlah tidak pinter seharusnya biarlah tidak cantik senang-senang saja tapi pinter karena anak nanti penderita minder terus dia tidak pinter nah jadi setelah dapat anak tadi ternyata memang anak ini bukan saja tidak pinter malah idiot masa sudah 4 tahun di kelas 1 teruskan menghitung sampai 7 saja lewat dari itu tidak mampu lagi otaknya nah akhirnya mahasiswanya itu berdemonstrasi mana yang tidak lulus kalian yang bodoh katanya goblok tidak lulus berdemonstrasi mahasiswanya ini dia terpukul kenapa kok tahu lah mahasiswa saya ini saya punya seorang anak idiot pulang itu dibelinya pistol ah diisi 12 10 karena sebelum itu dia masuk ke perpustakaan miliknya di dalam perpustakaan itu dia baca buku-buku dia baca lah buku-buku sisi rugi dia bacanya katanya apabila ada problem dalam kehidupan anda buku psikologi juga maka problem itu harus diatasi berkali-kali kalau tidak mampu juga problem itu harus dimusnahkan dilenyapkan sehingga tidak mengganggu kita lagi nah problem saya ini adalah anak saya itu betul nah dibelinya pistol ditembaknya selama main sepeda ditembaknya mati anaknya yang idiot itu ya karena sudah dilatih buat pesenam sudah hertopedi sudah ahli gizi sudah semuanya sudah enggak juga pintar-pintar ini masalah bagi saya ini katanya tidak ada jalan yang lain dia tebak anaknya mati hari itu juga dia belajar lagi di perpustakaannya dia baca buku biologi dia baca apa katanya bodohnya anak itu idiot itu bukanlah kesalahan seorang ayah atau ibu itu adalah kesalahan faktor game keturunan faktor game yang dominan soal kecerdasan ini adalah dari ibu jadi kalau ada anak yang bodoh katanya ibunya yang salah faktor keturunan dari ibunya dia ambilnya pistol ditembaknya belah istrinya yang sedang masak di dapur tewanya mati nah ketika dia menembak itu tiba-tiba tanpa di pemandokan tangannya menggigil saja ada apa yang terjadi dia baca lagi di dalam buku filsafat banyak lagi buku-buku yang lain mengatakan kalau ada seorang ibu melahirkan anak yang bodoh ibu itu tidak salah kenapa tidak ada seorang ibu pun yang menginginkan anak lahir dalam keadaan bodoh yang salah bukan ibu itu anak itu yang bodoh juga tidak salah yang salah apa yang salah orang yang menyikapi keadaan seperti itu karena dia tidak mau pasrah kepada Tuhan yang Maha Esa berarti orang-orang yang tidak bertuhan dia akan menyalahkan semuanya tapi orang-orang yang bertuhan bertuhan yang Maha Esa dia akan tawakalku Allah aku serahlah kepada mu ya Tuhan usaha aku sudah habis apabila sudah habis usaha aku aku bertawas selalu berserah jadi yang salah bukan anak bukan ibu kata buku itu yang salah adalah otaknya yang tidak berketuhanan yang Maha Esa otak cara memikirnya yang salah dia ambil abis itu tembaknya otak mati hari itu juga mati anaknya mati istrinya dan dia juga mati sebelum dia mati dia membuat surat yang di kempel franko sekaligus buat alamatnya dan tinggal mengirim saja satu dia kirim kepada pendeta di Belanda konstan yang kedua dia kirim ke seorang ilmuwan muslim di musir nama jamaluddin abgani apa katanya pastor pendeta orang yang tidak kaya tapi dia bahagia dia tidak punya hak milik tapi di rumah diperuntukkan kepadanya rumah dinasnya tapi dia bahagia jamaluddin abgani dia tidak punya negara dari abganistan kita ke mesir dan dia juga tidak punya tidak punya harta dia mengembara dari sana kemari tapi dia bahagia kenapa karena dia punya Tuhan pendeta pastor tadi dia bahagia karena dia punya Tuhan yang tidak paling tidak bahagia di dunia ini adalah aku kata akulah yang tidak bahagia karena apa yang dia punya aku tidak punya yang aku punya dia tidak punya mobil aku punya pesawat aku punya pangkat tinggi punya dalam profesor dua aku punya tapi aku tidak bahagia kenapa aku tidak bahagia karena selama ini aku tidak bertuhan kesimpulannya orang yang tidak bertuhan tidak akan pernah mencapai kebahagiaan karakter ini yang harus kita tanahkan kepada anak-anak kita semakin ingin bahagia dekatkanlah diri kepada Tuhan nah dia selama ini tidak bertuhan maka larinya kepada buku biologi larinya kepada buku sisiologi larinya ke sana tapi tidak tertumpu kepada sang pencipta biologi yang menciptakan hubungan masyarakat sisiologi itu dia tidak lari ke sana hanya lari kepada ilmu pada datangan yang rendah tapi ilmu yang tinggi mendekatkan diri kepada Tuhan itu dia tidak punya jadi apa katanya kehilangan ku janganlah dicari aku pergi untuk selamanya aku selama ini tidak bertuhan kehilangan ku pergi untuk mencari Tuhan buat tanah-tanahan nah begitu rupanya penderitaan yang dialami oleh orang yang hanya berilmu tapi tidak bertuhan jadi kita khawatirkan ilmu-ilmu yang sekuler yang beredar sekarang ini tidak mendekatkan diri kepada Tuhan lalu munculah kurikulum 2013 kembali mendekatkan anak-anak kita guru-guru kita kepada Tuhan dengan KI yang 4 itu KI yang pertama saja sudah si beritua betul tidak KI 1 itu dasarnya kebetulan ilmu-ilmu Tuhan sosial KI 3 awal ilmu-ilmu Tuhan jadi ilmu-ilmu Tuhan itu ketiga kalau siapa tadi pertama orang-orang dia siapa tadi itu Erenver pertama dia taruh itu ilmu dulu kok Tuhan dimana dia taruh spiritualnya kemana jadi kesalahan Erenver itu dia tidak punya kecerdasan spiritual dia tidak bertuhan dia hanya punya kecerdasan knowledge kecerdasan intellectual akibatnya dia mati bunuh dia sangat mudah menghafal namanya karena itu satu-satunya ilmuwan di dunia yang membunuh anak istri dan bunuh dirinya sendiri kalau begitu katanya aku hanya belajar ilmu saja hanya mengisi otak hatiku tidak berisi karena otakku telah membuat kesalahan maka otakku akan ketembak dia letakkan pistol di kepalanya dia tembakan 12 peluru itu di kepalanya berseratlah otaknya kenapa karena dia ilmunya hanya sebelah sejati timpah padahal yang ideanya digabungkan antara religion dan science itu yang dikatakan oleh Einstein tahu kan Einstein apa katanya religion without science is land kalau hanya keimanan saja agama saja tanpa ada ilmu pengetahuan dia seperti orang lumpuh dia mampu melihat mampu mengetahuinya tapi tidak mampu menegakkannya karena dia lumpuh tidak mampu mencapai kebenaran karena dia lumpuh sebaliknya science without religion is blind kalau hanya science ilmu pengetahuan saja tanpa ada religius itu seperti orang buta yang merabah-rabah jadi karena kebutaannya tentang spiritual ketua nama isya dia menembak kepalanya sendiri jadi berdosa lah kita guru-guru ini kalau tidak menanamkan konsep tawakal konsep takdir itu kepada anak-anak kita nanti dia terlalu pede percaya diri begitu dia tak percaya diri nanti dia bisa-bisah bunuh diri ada konflik di rumahnya dengan istrinya dengan tempat kerjanya tidak bisa dia mengatasi bisa-bisa dia melompat ke raya kereta lompat disana rupanya salah jalur tidak jadi mati lewat disini tidak jadi mati kalau jadi tempat raya mati dia jangan sampai seperti itu banyak orang yang bunuh diri gara-gara tidak ada religionnya jadi si imbah kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan jadi ada amanu dan ilma amanu itu religion baik kemudian ilma tadi adalah ilmu pengetahuan jadi keseimbangan Tuhan akan mengangkat darah jet orang yang beriman dan berilmu bukan hanya punya ilmu seperti tapi imannya tidak ada akhirnya dia merusak orang lain juga merusak dirinya sendiri nah sekarang di Sweden ada khusus daerah lokalisasi bunuh diri di Indonesia ada lokalisasi ada tapi lokalisasi apa bukan lokalisasi bunuh diri di Sweden di Jepang itu ada lokalisasi bunuh diri tapi yang paling jelas itu di Sweden jamnya sudah ditutupan jamnya jam 10 sampai jam 2 awalnya tempat wisata itu jurang tinggi terbih gunung awalnya tempat wisata tapi kalau dia terjun terkelinjir sedikit pasti mati ke bawah jauh ke bawah jadi akhirnya banyaklah orang yang bunuh diri disitu dan negara Sweden karena dia mengenai hak oh ini hati-hati juga dengan hak dia mengenai hak yang tinggi hak asasi manusia kalau memang haknya itu ingin bunuh diri boleh bunuh diri gak ada yang marah menurut sains atau kalau orang Indonesia dia jelas harap itu bunuh diri kekal dalam neraka kalau menurut agama karena selesai dia tidak berdasarkan agama berdasarkan sekulia sama sekali maka dihalalkan dibolehkan bunuh diri nah hak asasi dia nanti kalau kita tahan dia bunuh diri nanti kita ditangkap polisi menahan hak asasi orang bergilah bunuh diri dia bunuh diri disitu jamnya mulai dari jam 10 sampai jam 2 ada lokalisasi tapi karena sebagian banyak orang bunuh diri disitu caranya oleh pemerintah diberi pagar jadi beli jaring di bawah jadi banyak yang nampak itu tercampur di jaring selamat tapi ada juga bisa mengelak dia dari jaring salto dia berulang-ulang terlepas mati dia jadi rupanya orang-orang yang hanya berasakan ilmu aja mudah di Jepang kelahari itu ada bunuh diri di Jepang juga memang ilmu nya tinggi itu tapi dia tidak beragama anak saya baru pulang dari Jepang apa katanya dia ada jurusan Inggris ya katanya menurut ayah apa agamnya orang Jepang ya situ lah enggak ya katanya itu hanya KTP-nya saja dalam praktiknya sehari-hari saya melihat dia tidak beragama itu mambu itu lebih biasa katanya sedesion tetapi di pesepasa biasa saja bapak mambu itu herannya dia sampai juga rumah katanya orang-orang mabuk jadi ada budaya yang mabuk Jepang dan bunuh diri hari mana-mana kan sampai 5 orang satu hari di mana-mana hara kiri namanya ya kalau tertubuk di satu masalah ya kan bunuh diri itu karakter orang Jepang kalau di Siberia tertubuk masalah pergi satu lokalisasi bunuh diri nah ini ini bahaya hanya ilmu saja makanya Pak Sawal Guntong yang menggagas K13 ini pernah ketemu dengan saya waktu itu acara diperlalui juga saya itu kembali doanya kenapa terus saya pakai kopian langsung ditunjuk kembali doa boleh juga lah saya hantar doa sebarangan saja tidak ada persiapan apa kata saya ya Tuhan berilah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin besar dami pemimpin-pemimpin kami dalam bidang pendidikan beri petunjuk kepada mereka ya Tuhan karena mereka belum mampu menanamkan ayat-ayatmu di tengah kehidupan berbangsa dan berdengaran saya bilang belum mampu menanamkan ayat-ayatmu di tengah kehidupan berbangsa dan berdengaran eh singgung beliau tapi tersinggungnya itu tersinggung intelektual ketika beliau memberikan cerama saya dikatakan beliau tidak jauh apa pasannya ini dululah saya bahas doa tadi saya respon dulu sebelum saya lupa karena kalau saya sedang berikan kuliah raya nanti saya lupa nah beri respon apa katanya sebelum saya lupa saya respon ini doa Pak Hakim ini apa dia berikanlah petunjuk kepada pemimpin kami yang belum mampu menanamkan ayat-ayatmu di tengah kehidupan berbangsa bernegara katanya Bapak-Bapak sekalian untuk Bapak-Ibu ketahui kami yang menggagas kurikulum 2013 ini dasarnya ialah tentang kecerdasan seberi tua tentang etika yang benar yang baik yang berkutuhan dan yang maha isa supaya anak-anak itu jangan jauh dari tuhan itulah ide yang pertamanya katanya om buat ke kurikulum 2013 itu sebabnya dari 4K itu yang seberi tua diletakkan yang paling pertama KI1 ya kompetensi inti 1 itu seberi tua dasarnya ketuhanan yang maha isa kompetensi inti 2 sosial itulah sebabnya Bapak-Ibu disuruh duduk berkelompok supaya terjadi hubungan sosial anak-anak kita juga disuruh dia main bersama kelompok bersama supaya terditi mereka biasa bekerjasama dalam hubungan sosial nah kemudian KI kompetensi inti 3 knowledge nah knowledge disuruh dia mulai dari dia mengamati ya kan mengamati menanya mengomunikasikan apa tujuannya supaya ilmunya itu dapatkan dari yang sifatnya fakta bukan fiksi bukan hayaran tapi melalui ilmu pengetahuan yang sebenarnya yang bisa direkam yang bisa dicobakan yang sifatnya objektif bukan subjektif objektif itu artinya bisa dibuktikan oleh semua semua orang itu yang maksud dengan knowledge itu pengetahuannya KI berapa tu? KI 3 kalau KI 4 nah KI 4 itu psikomotor itu itu KI 4 itu berkaitan dengan keterapilan kenapa? karena bangsa yang paling maju di dunia ini adalah bangsa yang terampil karena bangsa yang tidak terampil dia akan konsumtif bukan menjadi bangsa yang produktif maunya negara kita melalui K13 itu bangsa kita menjadi bangsa yang produktif kalau kita konsumtif kita beli HP dari Cina sabu-sabu dibeli dari Cina ekstasi dari Cina jembatan gerta api dari Cina bahkan cabai dari Cina juga telur ayam dibeli dari Cina juga apalagi garam dibeli dari Cina juga seluas-luas lautan kita semuanya dibeli dari Cina bahkan tenaga kerja pun diimpor dari Cina masalah itu karena kalau kita tidak terampil terampil saja bersaing sama-sama terampil jadi diharapkan nanti bangsa kita menjadi bangsa yang bisa bersaing nah itu sekit lagi ya sebelum tampil tolong po jadi ambak apa manfaatnya begitu terus budaya kultur sekolah adalah tradisi sekolah yang tumbuh berkembang sesuai dengan spirit nilai-nilai yang dianut oleh sekolah tradisi itu mewarnai kualitas kehidupan sebuah sekolah termasuk kualitas lingkungan kualitas interaksi akademik nah terus poin pembelajaran budaya sekolah kualitas ini tidak perlu diterangkan panjang mengapa nah karena budaya sekolah yang baik itu mampu membawa perubahan B yang kita inginkan adalah perubahan orang inggris mengatakan change for the future change change itu perubahan change for the future perubahan itu adalah untuk masa depan no change no the future tidak ada perubahan tidak ada masa masa depan kita harus perubahan selama ini kita tidak menguasai komputer kita harus menguasai berubah masa inggris harus dikuasai komputer dikuasai keterampilan harus kita kuasai dan harus punya jiwa dagang selama ini nenek moyang kita cuma menangkap ikan yang sudah ada di laut dengan nyanyinya nenek moyangku orang berlaut dia tidak membudidayakan ikan laut hanya menangkap itu cara lama sekarang harus membudidayakan karena zaman sudah sudah berapa dulu bukan anak SD ibu pergi ke pasar membeli sayur itu dulu buku-buku SD sekarang tidak ibu pergi ke pasar menjual sayur hasil hidropodik bukan membeli lagi pak penjual begitu dulu prakaria dengan anak-anak kita beri tangan buat sok tangan buat apa segala macam sekarang tidak anak-anak membuat pinsil dikirim ke pabrik pabrik itu memolesnya dan bisa dijual di ekspor ke luar negeri jadi hasil keterampilan anak-anak bisa sesuai dengan tingkatannya SD bikin pinsil kalau langsung tingkat SMP dia bisa bikin dinamu kalau sudah tingkat SMA keterampilannya bisa buat transistor buat televisi kalau di Cina namanya televisi cakum apa namanya tikum ada lakumnya begitu nah itu anak-anak SMP dan SD yang buat kita serjana pun kita bisa buat ada yang membuat eh dibanding bulan dia dia tidak memenuhi SRI seharusnya dibantu tapi sekarang sudah ya sudah dibantu nah mudah-mudahan ini bisa kita terjadi perubahan ke arah yang lebih baik lanjut budaya sekolah ya nah ini ada segi lagi terus langkah-langkahnya PC-PC nilai tujuan PC-PC sekolah ya peran profil lulusan ya kan ciptakan Dewan Penegak Aturan Etika jadi tata tertibis sekolah itu bapak ibu periksa apakah bertentangan apakah bersifat kekerasan atau tidak nah itu diperhatikan komitmen bersama dia ya terus nah faktor-faktor kebiasaan budaya sekolah nilai-nilai moral sikap nilai puji wasiswa dari 4S apa 4S itu terapat senyum salam sapa sungai komponen yang ada di sekolah jadi ramah tahan anak-anak dari sekolah termasuk tukang sapu di sekolah ramah tahan bagaimana tukang nampak orang asing dikejar bukan dikejar pakai parah dikejar ada apa apa yang perlu saya bantu jadi saya ketemu bapak ibu tidak tahu saya saya kejar mau temu siapapu mau bantu disitu apanya kasih kasih langsung disini itu namanya pelayanan menerapkan ketika yang baik senyum sapa itu yang ingin kita tanamkan hal-hal yang berkaitan dengan kakter itu di sekolah lanjut ini gabungannya dengan literasi di antara kegiatan yang dapat membangun budaya sekolah adalah gerakan literasi membaca ke 15 menit kegiatan ekstrakurikuler menetapkan mengevaluasi tata ketiknya Indonesia adalah masyarakat ini kata siapa di topik ismanya Indonesia masyarakat yang ragun membaca dan lumpuh lumpuh menulis era informasi identik dengan era literasi nah literasi padahal 15 abad yang lalu sudah ada literasi yang sangat hebat apa menjadi literasinya ikhra budaya baca literasi itu artinya budaya baca ikhra itu artinya juga budaya baca ini sudah lama tinggal kita menguatkan saja maka namanya PPK penguatan pendidikan karakter dan literasi nah ini bergabung ya nah ini 4 jenis kalau literasi itu ada yang klasik literasi membaca menulis menghitung itu klasik namanya ya kemudian audio visual literasi terkait dengan media elektronik film televisi fokus pada gambar-gambar yang bergerak digital ini yang paling banyak sekarang di HP Bapak Ibu digital literasi information literasi yang berakar pada komputer peralatan digital untuk keterampilan untuk mempelajari alat-alat baru nah gaway ini apa untuk bekerja keterampilan mempergunakan mempergunakan gawai baru orang yang bekerja namanya pegawai ya the queer form moden digital tol tol alat ya media literasi terus ini lihat komponen budayanya itu PPK lihat ini ada religius nasionalis ini mandiri ini masih lama yang sekarang sudah menjadi kemandirian gotong rayon masih tetap ini masih religius tukar saja menjadi religio religiositas terus bangsa Indonesia dianggap tidak memiliki budaya baca wah ini gawai ini ini menurut penelitian katanya Indonesia tidak punya budaya baca siapa yang meneliti OECD budaya membaca masyarakat Indonesia menempati perikat paling rendah diantara 50 negara Asia menurut kompas jadi nomor dua di bawah Indonesia nah ini berdasarkan statistik penelitian dari UNESCO pada 2012 indik minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001% artinya dalam setiap seribu orang hanya ada satu orang yang minat membaca eh Bapak Ibu bagaimana minat baca kita supaya muncul orang akan berminat membaca apabila dia rajin menulis makanya bawa buku bersama pantun yang saya sebutkan tadi ini Pak Rakip harus mencontohkan dulu Pak Rakip bilang aja suka nulis Pak Rakip nulis nulis lah setiap tahun itu dua buku yang saya terbitkan ini buku pantun tadi ini ya pantun pendidikan semuanya apa judulnya pantun pendidikan yang menantang nah ini ini sudah lama saya ceritakan kalau ini ini penerbit ini ini lagi disertasi ini catatan harian saya tentang sains dan teknologi dalam surat yasir jadi selama ini orang baca surat yasir itu kalau dorong mati saya pelajari tentang IPWA tentang geografi paling banyak surat yasir ini terutama ayat yang ke-81 ayat 81 82 Tuhan menciptakan bumi dan matahari dan menciptakan ada bumi lain ada matahari lain selain dari matahari kita ada bumi lain selain dari bumi kita pun surat yasir ayat 81 82 tidak tahu orang-orang yang hidup di dunia ini mau memperhatikan meneliti bahwa ada matahari ada bumi dan ada matahari lain dan ada bumi lain selain dari bumi kita dan ada manusia lain selain dari manusia kita nah Bapak Ibu ini biasa geografi saya tanya apa namanya matahari lain selain dari matahari kita berbeda matahari kita itu kembar ada kembarannya di belakang matahari kita itu ada matahari lain dan ada bumi lain apa namanya bintang matahari itu kembarannya matahari adalah bintang yang terdekat ke bumi kita karena bumi kita anak buah dari anak buah matahari disebut dengan tata surya nah ada tata surya lain apa namanya dan sebalik bintang lain namanya bintang Erva Centauri Erva Centauri itu dia mempunyai planet dan planetnya juga mempunyai satelit kalau di tata surya kita satelitnya adalah bulan planet lain juga punya bulan selain dari bulan di bumi kita jadi bulan itu mengelilingi bumi kita satu kali putaran 29 setenang hari jadi ada tataan 29 setenang iya kan kemudian bumi kita mengelilingi matahari namanya perputaran matahari disebut dengan revolusi memutari dirinya sendiri disebut dengan rotasi jadi rotasi dan revolusi itu menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan siang dan malam disebabkan revolusi perubahan musim disebutkan adanya revolusi nah perputaran matahari bumi mengelilingi matahari itu adalah 365 seperempat hari jadi ada tata 28 seperempat di bulan februari tapi pernah seperempatnya enggak pernah kenapa akan disatukan nantinya yang satunya itu pada tahun kebisa setiap kalau bulan ada sebetulnya tanggal 29 setengah tapi tidak dibunyikan hanya dalam hitungan nah kapan itu 8 terjadinya 29 setengah itu setiap bulan berarti itu tidak sama bulan ini dengan bulan dulu bulan ini 29 hari besok baru 38 tidak sama sama kok dalam bulan bulan Ramadhan 30 hari lalu seawal itu 29 hari apa tidak sama 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 panjangnya kok 29 30 itu hanya dalam hitungan hitungannya 29 30 dan sama panjangnya 29 setengah hari nah gaji-gaji geografi itu indah sekali ada di dalam suratnya si sains jadi saya sudah mengkaji ini namanya ayat-ayat ilmu agama termasuk ayat-ayat tentang geografi siapa berminat harganya 1 juta tidak saya cinta segini saja nah ini juga banyak lagi kalau yang S2 saya tentang IPBA jadi memotong ummi antariksa kemudian sudah saya kasih ngenora saya kasih ngenora gitu ya kemudian saya di Polresta di Minta Ceramah Srahmirat tentang geografi tentang IPBA dalam kajian Srahmirat sampai disebutnya Sidratul Muta kalau Sidri itu bintang mentah itu terakhir bintang yang terakhir selama pemantauan Trombo di Mont Plomar Amerika Serikat temukan bintang yang terakhir itu 35.000 tahun kecepatan cahaya jauhnya sedangkan kecepatan cahaya dalam 1 detik 300.000 kilometer kali lah 300.000 kali 35.000 tahun itu komputer tidak bisa dikenanya komputer hanya mengatakan seperti tidak terhingga begitu jadi luar biasa enak kajian-kajian sains ini enak sekali apalagi kalau dikaitan dikaitan dengan religion sehingga ada kita terisi seimbang antara sains dan religion seimbang antara hati dan otak otak kita kalau otak saya dikembangkan jadi sebulan kalau hati saya dikembangkan kita bisa dengan panteism ha eh saw ya sudah dilewat pula kok tidak bilang dari saat saya kalau sudah bicara lupa lupa dan oke nanti kita sambung lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat terima terima terima